nature hike rock 40 plus 5 liter Assalamualaikum Wr. Wb Halo teman-teman Kembali lagi di channel Malas Amit Untuk teman-teman yang baru klik video ini Atau klik channel ini Pertimbangkan untuk subscribe channel ini Kenapa? Karena di channel ini Biasa membahas mengenai Gear-gear pendakian gunung Dan vlog-vlog gunung tentunya Oke, di video kali ini Gue akan review salah satu Backpack-backpack ultralight Backpack apa tuh? Coba Masuki, bawa sini bareng Sini dong Oke, lu dari gunung gede lu? Oh shit Ultralight sekarang lu? Ultralight banget lu ya? Oh shit Oke, thank you pak ya Iya bang, pinjam lu ya Hari ini gue akan mereview Backpack nature hike rock 40 plus 5 liter Mungkin teman-teman rada asing nih Melihat backpack atau carrier Yang looknya atau bentuknya seperti ini Ya memang ini desainnya Desain seperti backpack-backpack ultralight Teman-teman Jadi kalau backpack ultralight Biasanya memang bentuknya seperti ini Ya, dia lebih mengedebankan fungsi Daripada Desainnya Kayak gitu Emang semua desain Tas-tas ultralight kurang lebih Seperti ini teman-teman Spesifikasi dan bahan-bahan yang digunakan Dia menggunakan Bahan tear resistant 420D nylon fabric Yang bertekstur dan berpola Ketika teman-teman melihat Secara dekat Jadi kalau teman-teman pegang nih Dia ada teksturnya Seperti dan berpola Diamond gitu teman-teman Secara look Ini Bagus banget teman-teman Gue suka Secara look Kayak gitu teman-teman ya Teman-teman bisa beli Tas ini Backpack ini Seharga 850 Sampai 950 Gitu teman-teman Tergantung Teman-teman beli di toko apa Ya Teman-teman Teman-teman bisa cek aja langsung ke Marketplace Marketplace Biasa tempat-tempat Tempat teman-teman beli Lanjut ya teman-teman Untuk fitur-fitur di tas ini Menurut kami ini Sudah super lengkap Semua kebutuhan-kebutuhan Pada saat kita mendaki Itu Ada di Backpack ini Mulai dari Detail-detail kecil Seperti Tracking Pole holder ini Disediakan juga Ada dua bahkan teman-teman Di depan Di bagian depan Ini ada dua front pocket Ada front pocket Yang paling kecil disini Ini kecil ya teman-teman ya Selekaligus Ada Bordiran Logo Naturhike nya Dan ada Kangguru Pocket nya Jadi di dua Di front Ada dua pocket Yang kecil Dan yang besar ini Dan menurut kami Front pocket Yang kangguru pocket ini Cukup Lumayan besar Ini bisa menyimpan Barang-barang Atau print Tillang-print Tillang yang Teman-teman butuh Akses cepat Bisa taruh Di letakkan disini Untuk main compartment Ya Karena ini 40 plus 5 Ini lumayan besar Untuk kategori Tas-tas Ultralight 40 plus 5 Ini cocok Untuk teman-teman Yang memang Baru pengen Hijrah Dari Konsep Konvensional Atau biasa Ke Konsep Ultralight Jadi menurut gue Ini Cocok lah Untuk teman-teman Dari Besarnya Dari volume nya Karena Biasanya nih Kita sebagai Pendaki Yang biasa menerapkan Konsep Konvensional Itu kan Gear-gear nya Belum lengkap ya Masih gear-gear yang Berat-berat Atau besar-besar Jadi Kalau teman-teman Pakai pas ini Kemungkinan Masih cukup Teman-teman Bawa atau Carry Barang-barang Yang teman-teman Sudah Punya Dengan catatan Teman-teman Karena ini Tas-tas Ultralight Ini ada Batasannya Ada limitnya Dan maksimal Berat Bawaan Yang teman-teman Bawa Itu di 13 kg Include Dengan Semuanya tuh Include dengan logistik Kayak gitu teman-teman Lanjut Fiturnya Ini bagian Main compartment Tadi yang seperti gue bilang Aksesnya cuman ada satu Di depan Ini dari atas Cara pasangnya cuman gampang Termutupnya tinggal kalian Lipat aja Seperti ini Jadi mudah banget Lanjut Untuk di bagian samping Untuk tali kompresinya Dia menggunakan Tali cord Dan ada buckle Di bagian samping ini Oke teman-teman Dan seperti biasa lah Tas-tas pada umumnya Ada Side pocketnya Side pocketnya Menurut kami ini Cukup elastis Tidak terlalu kecil Dan tidak Terlalu besar juga Oke Sama aja Di kanan kirinya Seperti ini Tidak ada perbedaan Sama sekali Dan untuk bagian belakang Nah ini yang menjadi nilai kelebihannya Dari tas ini Selain dari bahan itu sendiri Teman-teman Bahannya ini menurut kami Ini sudah premium sekali Ya Menggunakan bahan Tiro resisten 420D Nylon fabric Nah yang spesial adalah Bagian back systemnya Dan shoulder padnya Serius teman-teman Ini selama gua pegang tas ultralight Ini merupakan tas ultralight Ternyaman yang pernah gue Pake ya Busanya empuk Di bagian back system Dan hip beltnya Lalu juga shoulder padnya ini Juga empuk banget teman-teman Ya Ini pokoknya Empuk banget Cushion banget Terasa Cushionnya itu Dan ada frame Internalnya Jadi framenya di dalam Dia tidak bisa lepas-pasang Untuk hip beltnya Ini disediakan ada dua Hip belt Atau dua pocket Di dalam hip beltnya nih Di dalam setiap pembelian tas Ultralight rock ini Kalian akan mendapatkan Satu buah Rain cover Ya Ini menandakan Bahwa Bahan ini Tidak Waterproof Ya Setau kami Ini bahan Menggunakan bahan Tear resistant Ya Resistant ya Bukan waterproof Kalau resistant Ya hanya bisa Menahan air Itu hanya beberapa menit saja Kalau memang Grimis-grimis Gue rasa ini cukup Tanpa menggunakan Rain cover Ya Tapi kalau memang hujannya besar Otomatis Kalian butuh rain cover Karena otomatis Akan remdes Karena resisten itu Paling hanya bisa menahan Maksimal adalah Sepuluh menit Ya Dan di setiap jahitannya Tidak ada sealnya Jadi otomatis Memang wajib Menggunakan Rain cover ini Teman-teman Untuk keseluruhan Total berat Tas ini Ialah Satu kilogram Teman-teman Kalau ditanya Bang Berat atau ringan Kalau menurut kami Ini termasuk Berat Teman-teman Kalau untuk Tas Ultralight Kenapa Karena ultralight itu Tetap ada Batasan Berat peralatan Yang kita Bawa Yaitu 4,5 kilogram Teman-teman Lanjut teman-teman Kita bahas Mengenai Kekurangan dari Tas ini Sudah pasti Kekurangannya Apa teman-teman Beratnya Ya Karena ini Fiturnya lengkap Mulai dari Ada Back systemnya Ada frame-nya Otomatis Beratnya juga Naik teman-teman Yaitu 1 kilogram Dan untuk Kategori ultralight Ini terbilang Berat Jika Dibandingkan dengan Backpack-backpack Ultralight Lokal Ini Setara dengan 2 Atau Bisa 3 Tas ultralight Lokal Teman-teman Ya Karena tas ultralight Lokal ada yang 250 gram Sampai 600 gram Teman-teman Untuk kelebihannya Kenyamanan pada Saat kita gunakan Itu Menurut kami Sangat-sangat Gaman teman-teman Jika teman-teman Bandingkan Dengan tas-tas ultralight Yang gak ada Back systemnya Teman-teman Ya Karena pasti Ada penyesuaian Di awal tuh Kalau teman-teman Baru hijrah Dari konvensional Ke Ultralight Itu pasti ada penyesuaian Ya Di bagian Back system ini Di bagian back system ini Pasti ada penyesuaian Kalau teman-teman Biasa pakai Back system Yang jaring Yang busa Kalau pakai Tas ultralight Yang gak ada Back systemnya Itu pasti Pertama kali coba Itu pasti Kalian Merasakan Ketidak nyamanan Ketika melakukan Pendakian gunung Terutama pada Area punggung ini Kalian akan merasakan Kegerahan Ya Tapi ada caranya Untuk mengatasi Kegerahan itu Ya kita Rubah semuanya Termasuk Outfit Yang kita gunakan Kalau teman-teman Biasa pakai Outfit Baju-baju Cut Biasa Ganti dengan Base layer Yang cepat kering Jadi gitu teman-teman Itu tadi Kelebihannya Dia nyaman banget Teman-teman Ini tas Nyaman banget Jadi teman-teman Yang baru pindah dari Carrier kesini Gue rasa Gak akan ada masalah Kayak gitu Itu aja menurut kami Kelebihan Dan kekurangan Dari tas ini Lanjut teman-teman Sekarang gue pengen Ketanya nih Ketaman gue nih Mengenai Tas ultralake ini Dia kan masih Menggunakan carrier Gue pengen tau pendapat dia Secara looking Secara Bahan Dan kira-kira Dia mau gak sih Pakai tas ini Kalau naik gunung Coba masuk 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 Kayak Ki Lu kan masih pakai carrier nih Iya bener Carrier lu duter kan ya Duter Kalo lu Disuruh Naik gunung Pakai tas ini Lu mau gak Kira-kira lu Lu nyaman gak pakai tas ini Nyaman sih Jadi lu udah pake di belakang kan Nyaman gak Nyaman Nyaman Kalo buat naik gunung Nyaman banget Kira-kira lu mau gak pakai tas ini Mau lah Mau Kenapa mau Karena kan lebih ringan Lebih ringan Lebih ringan Dan menurut lu Gimana lagi Ini kan bentuknya kan Aneh gini ya Kalo untuk pendaki-pendaki Yang gak terbiasa Di atas ini Masih Ini tau samahan sih Menurut lu Looking-nya gimana Secara look Dia bagus Bagus lah Secara look Enggak aneh-aneh banget Enggak aneh Enggak aneh Cuma Cuma apa tuh Naik gunung kan Biasanya Identik dengan Caril Dengan Caril Oke bener Lebih Apa ya Lebih Dilihat Kurang bagus Kurang bagus Jadi Biasanya pendaki Suka yang gede-gede Bukul kak Jadi Sebab inggris Makin pede Gitu Makin laki Makin laki Jadi gitu temen-temen Tanggapan temen gue Yang masih menerapkan konsep Konfesional dalam melakukan pendakian gunung Dan dia Ada ketertarikan nih Untuk hijah Dari konfesional ke ultralight Apakah temen-temen Tertarik untuk pindah Dari konfesional Ke ultralight Oke Sebelum gue tutup video ini Gue pengen Ngasih kesimpulan Tas ini Like gak untuk dibeli Cocok gak sih Untuk kalian gitu Kalau temen-temen Adalah pendaki Konfesional Menurut gue Skip aja Langsung Tas ini Karena tas ini Pastinya Kekecilan untuk kalian Kalau temen-temen Itu tertarik Mulai tertarik Dengan konsep Ultralight Atau baru mau hijah Dari konfesional Ke Ultralight Ini mungkin bisa jadi Pilihan Gitu temen-temen ya Karena Mungkin Beberapa gear kalian Belum kalian ganti Dan Mungkin Masih terlalu besar Dan berat Jadi Gue rasa Gear-gear kalian Masih Masuk di tas ini Dengan catatan ya Bahwa Maksimum Maksimum Kenyamanan Ini ada di 13 kg Jadi Kalau temen-temen Bawa Barang Peralatan Di atas 13 kg Mungkin Kenyamanan yang Akan kalian Dapati Itu akan berkurang Mungkin Ada shoulder padnya Agak sakit Dan Sebagai Macamnya Jadi Gue rasa Ini layak Untuk dibeli Tapi kalau Untuk temen-temen Yang bener-bener Sudah konsen Di Konsep Ultralight Ya Ini langsung Skip aja Temen-temen Langsung skip aja Beli tas Ultralight Yang Lebih Ringan Dibandingkan Dengan Tas ini Karena Ini kekurangan Terbesar Dari tas ini Adalah Beratnya Itu sendiri Temen-temen Karena Masih 1 kg Kayak gitu Temen-temen Oke Itu aja Untuk video Review Kali ini Jika ada Pertanyaan Mengenai Backpack ini Silahkan Drop komen Di bawah Apabila Temen-temen suka Video ini Silahkan Like video ini Kalau gak suka video ini Silahkan Unlike video ini See you next time Seperti biasa Beli barang Outdoor itu Iskon Minimal ada Pocer Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam 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 Temen-temen Bye